Hai, selamat pagi sahabat running plan, selamat pagi alam semesta dan selamat pagi Queen Sol cantik. Nih, lihat deh Queen Sol pagi-pagi sudah ikut-ikut nangkring di atas meja. Sahabat running plan, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Sahabat running plan, aku mengucapkan terima kasih seperti biasa karena sahabat running plan selalu setia menantikan video-video dari trending plan. Dan juga aku terima kasih banyak sudah subscribe, aduh ada semut, sudah subscribe, sudah like, sudah komen dan juga sudah follow account dan channel dari trending plan. Dan ini sangat membantu kita, men-support kita semoga trending plan senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru dan juga terkini dan juga bermanfaat mengenai tanaman-tanaman hias di sekitar kita. Nah, sahabat trending plan, kali ini aku berada dikelilingi dengan salah satu koleksi dari trending plan. Nah, mau tahu nggak sih apa? Ini sempat aku bahas kemarin, aku sentil-sentil dikit kemarin pada saat aku ngupas masalah tanaman vikus atau tanaman karet. Nah, yang ini adalah namanya Vikus tringularis varigata. Nah, tanaman ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang lumayan cukup banyak kita temui di rumah-rumah ya. Di rumah-rumah karena ini merupakan tanaman yang legend juga. Yang lumayan, apa ya, pada zaman dulu tuh ya rata-rata kalau orang tua tuh pasti punya tanaman Vikus tringularis ini. Nah, kenapa sih dia namanya itu? Vikus tringularis. Kalau varigata udah jelas ya, dari warnanya, dari color-nya pasti teman-teman udah bisa nebak ini varigata. Nah, dia mendapatkan namanya dari daun yang berbentuk segitiga. Daunnya bentuknya segitiga. Cek deh, tuh cantik ya. Bentuknya segitiga. Dan ini gak biasa karena dia lumayan, karena dia berkelompok tuh. Dan ini adalah tanaman tropis yang dengan mudah ditanam di dalam dan di luar ruangan. Kenapa? Karena dia terlihat cantik banget. Dan dia terkenal dengan keindahannya terlihat di dalam ruangan keluarga kita. Bukan begitu, Queen Sal. Kayaknya Queen Sal lagi serius banget. Ada apa nih ya? Nah, sahabat, saya akan jujur ya. Sejujurnya nih ya, saya tuh jarang banget memperhatikan si Vikus tringularis ini. Sebanyak saya memperhatikan tanaman-tanaman saya yang lain gitu. Saya agak sedikit jarang sih ya, care sama mereka. Tapi lihat deh, mereka tetap terlihat cantik ya. Tuh, Vikus-Vikus saya tuh tetap terlihat cantik. Dia sangat rimbun. Karena apa? Karena sesungguhnya tanaman Vikus tringularis ferigata ini sangat mudah untuk dirawat. Dan juga dia sangat mudah untuk diperbanyak atau dikembang biakan atau dipropagasi. Jadi pokoknya itu nggak sulit, gampang banget. Dan itulah kenapa kita di Trending Plant Gallery ini suka banget menambahkan Vikus menjadi salah satu koleksi yang terfavorit. Dan tampilannya sangat bergaya. Terus udah gitu mudah dirawat dan mudah juga untuk direproduksi atau diperbanyak. Selanjutnya sahabat, kita akan sedikit kupas mengenai fitur-fiturnya Vikus tringularis ya. Fitur-fitur tuh apa ya maksudnya ya? Fitur-fitur tuh mungkin seperti, maksud saya gini loh, kayak daun dan batang dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya nih ya, saya pernah nyebutin sebelumnya. Kalau tanaman ini nih, si Vikus ini nih bentuknya kan segitiga tuh daunnya. Sini deh, nih cek nih. Tuh, dia punya bentuk daun yang segitiga. Dia memiliki tanaman yang memiliki satu set de daunan unik tuh. Dia satu set de daunan unik tapi bentuknya segitiga satu set itu. Dan dia berkelompok ya. Nah, terus kalau kita pegang, daunnya itu juga rasanya cukup tebal. Daunnya cukup tebal, warnanya itu ada warna hijau dan kuning gitu kan. Hijaunya ada di tengah, terus ada kuning dan krem di tepian daun. Dan juga setiap daun itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yuk deh, sini deh sahabat perhatikan deh. Dia satu kelompok ini, ini satu kelompok ya, satu kelompok daun itu dia memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada besar, ada kecil, lucu deh. Tuh, satu set ini dia memiliki ukuran yang berbeda-beda pokoknya sahabat. Lucu ya? Nah, untuk pertumbuhannya sendiri tanaman Vicus Tringularis ini termasuk umumnya merupakan lumayan termasuk tumbuhan yang cukup agak lama ya. Agak lambat ya, karena jadi lumayan perawatannya itu harus agak-agak sedikit membutuhkan perhatian ya. Jadi kita benar-benar harus melakukan semua perawatannya itu dengan baik dan benar. Seperti lingkungan tempat kita, naruh dia di mana gitu kan. Terus udah gitu, seperti pengairannya, pemupukannya gitu loh. Itu benar-benar kita harus membutuhkan, kita memberikan sedikit saja perhatian. Dan masih belum, jika lo tanaman kita nih kita nanam dari kecil gitu kan. Biasanya kalau kita tanam dalam ruangan, pasti kita dari kecil. Contohnya seperti yang punya saya ini. Dia memang dari kecil, dari kecil sekali saya merawat dia. Tapi akhirnya sekarang sudah bisa rimbun seperti ini gitu kan. Dan ini lumayan memakan waktu cukup lama. Dan kalau sahabat semua mulai menanam mereka semenjak kecil, masih baby. Dan masih belum menunjukkan kemajuan yang cepat dalam hal pertumbuhan fisik. Pokoknya sahabat jangan khawatir. Intinya adalah konsistensi dan kesabaran. Dan itu adalah kunci utama untuk menanam, memelihara tanaman khusus ini di rumah kita. Nah sekarang untuk perawatannya. Tadi saya udah singgung-singgung dikit. Yuk perawatan harus sedikit memberikan perhatian. Nah gimana sih memberikan perhatiannya? Nah hal ini sangat lumayan penting untuk supaya dia itu bisa bertahan hidup gitu kan. Terus daun-daunnya itu tumbuh dengan segar, tumbuh dengan subur gitu kan. Gimana sih walaupun dia sangat mudah nih ya untuk dirawat, tidak terlalu butuh ekstra banget gitu. Tapi tetap jumlah air, cahaya, suhu, dan pupuk, dan juga kelembapan yang tadi saya sebutkan di atas itu sangat penting untuk perbanyakan varietas Sivicus Tringularis ini. Terutama Tringularis Sorgata ya. Nah yang pertama dari segi apa? Yang pertama dari sisi tanah. Tanah? Aku putar sedikit ya. Nah aku mau tunjukin nih isinya apa sih tanahnya, media tanamnya. Queen Sol maaf ya, maafin aku. Nah ini dia sahabat. Nah untuk tumbuh, untuk tumbuh besar tanaman ini tumbuh subur di tanah yang organik dengan drainase yang baik dan cepat kering. Jadi aku memang menggunakan tanah organik, aku campur dengan andam, cacahan kayu ya, supaya apa? Supaya dia memang terdrainase dengan baik, supaya dia mudah untuk kering, supaya dia tidak menyimpan air di dalam waktu lama di media tanam kita. Nah tadi aku bilang aku menggunakan andam, bisa juga dibantu dengan lumut gambut ya, sebagai bahan pelapis tanah. Jadi setelah tanah aku taruh lumut lagi, aku kasih andam, aku taruh lumut lagi, supaya apa? Air rasanya itu sangat baik. Nah campuran media tanam yang sempurna, campuran media tanam yang sempurna atau baik, akan mencakup tadi yang aku bilangin itu. Ada skambakar, tanah organik, terus ada gambut ataupun andam. Dan juga lebih baik sih kalau ada lumut gambut, itu sangat bagus ya, tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Yang penting kita ciptakan media tanam itu sangat, air rasanya bagus ya, air rasanya bagus, drenasanya juga baik. Yang penting tidak boleh menyimpan air terlalu lama. Nah, mau ngomong-ngomong soal air, kita bicara sekarang mengenai penyiraman atau pengairan. Kalau tanaman kita berada di dalam pot kecil ya, dan dia terkena sinar matahari penuh setiap hari. Contohnya misalkan di dalam tanaman yang ada di dalam pot ini, kita letakkan dia di halaman yang memang kita tidak punya halaman teduh nih. Kita punya halaman yang langsung kena sinar matahari. Nah, kita harus menyiramnya sesering mungkin. Sesering mungkin itu dalam arti dua kali aja sehari, bisa dari pagi, bisa pagi dan sore hari. Karena apa? Karena mereka itu membutuhkan kelembaban. Mereka sangat membutuhkan kelembaban untuk apa? Untuk pertumbuhan si daun-daun yang baru. Jadi untuk pertumbuhan daun-daun yang baru, mereka sangat membutuhkan kelembaban. Atau bisa juga kita konfirmasi nih, kita cek dulu maksudnya konfirmasi. Kita cek dulu apakah media tanamnya itu sudah mengering. Biasalah sahabat, pasti sahabatnya sudah biasa ya. Kita sentuh media tanamnya, jika media tanamnya sudah mengering, barulah kita coba lakukan penyiraman. Tapi kalau permukaan atas media tanam masih terlihat basah, lebih baik kita tahan dulu untuk tidak menyiram. Sampai memang permukaan atasnya sudah kelihatan mulai mengering. Selanjutnya, soal penyiraman berkaitan dengan cahaya atau sinar matahari. Tanaman ini memang cukup membutuhkan cahaya yang lumayan banyak. Untuk apa? Untuk memunculkan varigatanya ya. Tapi tanaman ini, kalau kita tidak kurang untuk memberikan cahaya, dia biasanya daunnya itu rontok. Jadi kalau misalkan kita kurang atau tidak cukup memberikan cahaya sinar matahari, kita terlalu narok dia di tempat yang teduh, maka biasanya dia daunnya rontok dan tidak menghasilkan varigasi dalam tumbuhannya. Artiannya varigatanya itu tidak terlalu keluar sahabat, jadi lebih dominan itu hijau-hijaunya. Jadi kita boleh coba, Queen Song ya dengar sesuatu nih. Jadi kita boleh coba untuk meletakkan dia di tempat yang lebih terang, namun tidak terkena, tidak terjemur dengan sinar matahari langsung. Karena memang pada prinsipnya tanaman itu akan sangat bagus jika kita letakkan di tempat yang banyak sinar matahari, tapi tidak langsung ya, tidak secara langsung. Apalagi sinar matahari pagi. Makanya tanaman-tanaman yang diletakkan di area timur, timur dari tempat kita ya, itu biasanya dia mempunyai pertumbuhan yang sangat bagus, karena itu matahari pagi ya. Tuh, pertama sahabat bisa mencoba itu di rumah. Jadi pokoknya kita coba untuk meletakkannya di ruangan yang cukup terang, dengan cahaya yang alami, cahaya alami itu cahaya matahari ya, tetapi tidak langsung di bawah matahari. Namun pastikan tanaman tersebut tidak, apa ya, pokoknya pastikan kalau tanaman tersebut tidak kekurangan cahaya, atau tidak terjemur langsung gitu kan. Pokoknya benar-benar di tempat yang cukup matahari, tapi tidak terik. Oleh karena itu pokoknya sahabat harus benar-benar boleh mencobanya dengan, dengan, apa ya, dengan observasi kalau diletakkan di sini bagaimana, diletakkan di sini bagaimana, itu bisa dicoba kok sahabat. Karena kan setiap rumah kediaman beda-beda. Jadi aku hanya memberikan gambaran bahwa dia membutuhkan cahaya yang sangat cukup untuk menimbulkan varigasinya, varigatanya, tapi tidak boleh di tempat yang tersemprot matahari langsung. Itu sahabat. Karena apa? Nanti daun-daunnya bisa kebakar, kalau terlalu disemprot oleh sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kelembaban. Kelembaban Queen Sol. Queen Sol capek ya. Uh, dia tangannya. Waduh. Queen Sol masih ngantuk, sahabat. Oke, sekarang kita bahas apa Queen Sol? Kita bahas apa nak? Sekarang selanjutnya adalah kelembaban. Sama dengan kebutuhan mereka akan sinar matahari, mereka juga membutuhkan banyak kelembaban. Kelembaban, si Vicus ringularis ini ya, ketika dia masih muda dan sedang tumbuh, dia biasanya lebih banyak membutuhkan kelembaban di sekitarnya daripada yang dewasa. Kenapa? Karena di bawah kelembaban yang tepat, si tanaman ini akan tumbuh menjadi lebih baik gitu loh. Karena si akar-akarnya tumbuh lebih kuat, dan serta daun-daunnya akan terlihat lebih sehat dan lebih hijau. Dan lebih tebal pastinya. Nah, pokoknya kita pastikan aja nih, ketika dia masih baby, karena kalau ini kan sudah lumayan cukup besar ya, cukup dewasa ya. Sahabat boleh cek deh. Tuh, dia batangnya juga lumayan sudah cukup kuat, sudah cukup besar gitu kan. Nah, sahabat boleh, pokoknya boleh pastikan kalau sahabat memiliki tanaman ringularis yang masih kecil, kebetulan, kebetulan taman saya sudah lumayan besar-besar semua gitu kan. Pastikan saja mereka mendapatkan kelembaban yang cukup, kelembaban yang cukup untuk mereka memproduksi daun-daunan yang sehat dan segar, karena mereka membutuhkan kelembaban itu untuk produksi daun. Dan juga akarnya akan tumbuh lebih kuat, terus pokoknya terlihat jauh lebih sehat deh. Nah, pastikan tapi ya, kelembabannya jangan terlalu tinggi gitu loh. Kalau misalkan kita, kalau kelembabannya terlalu tinggi dan terlalu lama, dalam artian tuh terlalu becek ya, di tanah gitu kan atau di daun, maka tuh biasanya itu mengundang hama gitu loh. Mengundang hama, pertumbuhan bakteri atau mikroba pun akan jauh lebih cepat gitu loh. Kalau misalkan kita, kalau si tanah itu atau media tanam itu terlalu lembab. Jadi, pastikan kita memberikan kelembaban yang cukup, sebagaimana kita memberikan sinar matahari yang cukup buat mereka. Selanjutnya yaitu nutrisi atau pemberian pupuk. Saya itu memupuk tanaman-tanaman fikus triangularis saya ini, yang besar-besar ini ya. Nah, biasanya saya memberikan pupuk sama mereka itu adalah satu bulan sekali. Cukup dengan sebulan sekali. Nah, kenapa saya berikan mereka dengan pupuk organik yang encer sekitar 50%? Karena melalui percobaan ternyata mereka menyukai ini dan pertumbuhannya sangat luar biasa gitu. Kenapa yang ini, sebenarnya ini dengan ini usianya sama sahabat. Namun, kenapa kalau yang ini meninggi memang saya sengaja untuk bentuk mereka seperti ini. Nah, kalau yang ini saya sering potong. Sering sekali saya potong. Jadi, ketika dia muncul cabang baru, saya cut, saya cut, saya cut sengaja supaya dia bentuknya lebih merokset ya. Jadi bulat gitu. Bagus kan? Nah, balik lagi ke soal pemupukan ya atau pemberian nutrisi. Yang tadi saya bilang, saya menggunakan pupuk encer organik. Karena mereka lebih menyukai itu, biasanya saya campur dengan air, saya siramkan di media tanamnya. Nah, trik saya adalah pertama-tama sebelum saya memberikan atau menyiramkan pupuk atau memberikan pupuk di media tanam, biasanya saya siram dulu secara menyeluruh. Nih, tanpa pupuk saya siram dulu mereka setelah airnya surut atau turun, barulah saya memberikan campuran air dengan pupuk. Nah, biasanya trik itu sangat lebih mudah untuk diserap dan lumayan agak lama. Nah, kita harus mendapatkan atau mencari pupuk yang tepat untuk si ficus tringularis ini. Karena apa? Pupuk yang tepat itu pastinya dapat membantu mereka tumbuh subur dan bahagia. Ya kan, cocol? Si cocol kuinsol ini. Oh, dia kalau dipegang nih sahabat, dia langsung merebah. Tuh. Pokoknya sahabat pastikan untuk menggunakan pupuk yang berkualitas baik dan juga kaya nutrisi ya. Dan pastinya harus organik. Agar apa? Agar kita juga yang merawat dan memeliharnya terhindar dari bahan-bahan residu kimia ya sahabat. Jadi, kita pun tetap sehat tanamannya. Sehat tanaman subur dan bahagia. Kita nyampu sehat. Nah, sahabat. Salah satu keunggulan daya tanaman ini adalah dia tahan terhadap kekeringan. Dia lumayan bisa bertahan untuk dalam situasi kering. Mengingat nih sahabat, mengingat dia sangat menyukai dengan kelembaban. Terus sifatnya yang menyukai air ya. Menyukai air. Terus tanaman ini nggak kurang. Pertumbuhannya akan kurang baik jika dalam kondisi kering. Karena yang jelas mereka terdehidrasi. Jadi, kita harus selalu pastikan menyiramnya dengan cukup di bawah tingkat kelembaban udara yang sedang. Jadi, apalagi ketika udara atau cuaca itu sedang panas-panasnya ya. Sedang musim kemarau. Pastinya kita harus lebih teriti. Bisa menyiram mereka setiap pagi dan juga sore hari. Tapi kalau lagi musim hujan, bolehlah kita siram di pagi hari saja. Pokoknya kelembaban itu lumayan harus dijaga untuk pertumbuhan si daun-daunnya. Nah, selanjutnya adalah perbanyakan ficus tringularis variegata. Ini tuh mudah banget loh sahabat. Karena apa? Saya memperbanyak dari tanaman-tanaman saya ini pada saat itu adalah dengan sistem stek. Jadi, saya memotong si dahan-dahannya ini. Cukup dengan memotong dahannya ini. Potonglah dengan ukuran yang sesuai. Lalu, letakkan kita bisa tancap di media tanam yang memiliki campuran yang sangat baik. Seperti tadi yang saya sebutkan. Bisa kokopit, sekambakar, andam. Terus yang pasti harus ditambahkan dengan tanah organik. Supaya dia agak sedikit membantu untuk memadatkan. Namun, dengan adanya andam dan kokopit sendiri, ataupun sekambakar sendiri, itu pun bisa membuat medianya tetap, airasinya tetap baik ya. Jadi, tidak terlalu madat. Nah, selanjutnya nih sahabat. Si ficus tringularis ini ternyata memiliki buah. Dia punya buah. Nah, buahnya lucu banget. Kebetulan ini belum ada yang berbuah ya, gitu kan. Nah, biasanya tuh buahnya dia kecil-kecil gitu. Setengah bulat, warnanya agak-agak merah, pucet ya. Mungkin merah muda ya. Nah, tapi buah-buahan... Ada yang mengatakan bahwa buah-buahannya bisa dikonsumsi oleh manusia gitu loh. Tapi, saya sih saranin nggak usah ya, nggak usah makan mereka. Karena mereka ditanam tujuannya bukan agar buahnya bisa dijadikan makanan oleh manusia. Nah, tapi biasanya ada binatang-binatang seperti burung yang suka makan buah-buahan tersebut. Oke, selanjutnya sahabat. Mungkin sahabat melihat tanaman-tanaman saya ini sangat cantik dan subur gitu ya. Tapi, bukan berarti saya nggak pernah menemukan masalah dalam perawatan mereka. Nah, biasanya memang ada beberapa, bukan masalah ya, ada beberapa hal yang pasti terjadi dalam perawatan tanaman. Yang kita temui nih, biasanya satu, daun menguning. Kenapa sih daun menguning itu? Biasanya sahabat, jika kita menemukan daun menguning, boleh nggak ya saya cari gitu kan. Oh, kebetulan kayaknya nggak ada nih sahabat tanaman saya, cantik-cantik semuanya. Pokoknya, jika kita menemukan daun tanaman kita menguning atau coklat, Biasanya masalah itu terkait sama kelembapan tanah. Apalagi kalau tanahnya itu basah atau memadat gitu loh, memadat air. Nah, itu biasanya terlalu basah atau air yang terlalu memadat bisa mengakibatkan daunnya menguning. Bahkan lama-lama dia bisa rontok gitu loh. Karena apa? Karena akarnya itu kan mulai terendam air dan dia membusuk ya. Jadi, lama-lama pasti dia bisa menyebabkan. Jadi, kalau kita menemukan daun menguning, bahkan rontok itu salah satu indikasi bahwa kita harus segera menyelamatkan si akar tanamannya. Karena itu bisa dipastikan pasti akar tanaman kita mulai agak-agak terendam, agak-agak busuk. Nah, selanjutnya nih kalau kita menemukan daunnya itu kelihatannya kalau dipegang itu agak-agak renyah. Bukan loyo ya. Kalau tadi kan kalau lembab itu kan biasanya dia agak loyo, agak lemes gitu kan. Nah, kalau daunnya itu, kalau kita daunnya renyah gitu loh. Terus udah gitu kalau kita iniin krek, terus udah gitu warnanya dia sedikit kuning. Nah, itu kemungkinan besar karena tanahnya kurang lembab atau kekeringan. Nah, itu kebalikannya lagi karena di kekeringan gitu loh. Jadi, dia malah jatuhnya jadi renyah atau jadi crunchy ya. Jadi, apa, kering lah ya daunnya itu akan terasa kering. Nah, biasanya itu gejala kekeringan dan pastinya dia membutuhkan air atau tanda-tanda bahwa masalah si vikus tringularis kita ini kehausan. Jadi, kita bisa mulai memantau nih jadwal penyiraman kita. Nah, mungkin sebenarnya kita sudah mulai melakukan rutinitas penyiraman sehari sekali. Tapi, dengan adanya kondisi itu mungkin kita bisa meningkatkan jadwal penyiraman menjadi sehari dua kali, pagi dan sore. Ya, atau dengan kita cek deh gitu kan media tanamnya atasnya permukaannya sudah mulai kering apa enggak ya gitu kan. Kalau memang media tanamnya kelihatannya sudah kering gitu kan, itu kita pastikan deh kita harus segera menyiram atau mengairi tanaman kita gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka segar kembali dan mereka tidak kehausan. Nah, begitu sahabat. Selanjutnya apa ya? Nah, daun rontok. Vikus tringularis ini jenis vikus ya. Jenis vikus itu biasanya memang pasti orang itu bertanya-tanya kenapa sih daun saya itu sering tanaman vikus saya atau tanaman karet saya itu suka rontok gitu loh. Namanya memang biasanya mereka rontok itu kehilangan daun itu sekitar 20% dari daun-daunannya akibat perubahan cuaca atau lingkungan. Jadi dia kalau terlalu panas, panas yang terlalu ekstrim atau dingin yang terlalu ekstrim itu bisa menyebabkan mereka rontok ya daunannya. Nah, makanya nih gitu kan kita bisa menempatkan tanaman kita di sudut lain rumah atau mungkin kita bisa mengganti pot dengan campuran tanahnya. Si campuran-campuran tanahnya ini mungkin salah atau nutrisinya mulai mengurang atau mulai decrease ya. Jadi kita bisa tambahkan mereka gitu loh mungkin dengan bisa ditambahkan ataupun bisa diganti, bisa diganti media tanamnya. Nah, cara terbaiknya tuh gimana sih supaya kita tahu apakah tanaman ini sakit atau bereaksi seperti karena perubahan iklim atau lingkungan. Ya itu, dengan yang tadi tuh kita lihat daunnya, kalau daunnya terlihat layu tapi dia nggak berubah warna dan tetap terlihat hijau, kemungkinan besar karena adanya perubahan lingkungan. Jadi dia layu nih terus dia rontok gitu kan ya, tapi dia tetap warnanya hijau. Nah, itu dia, itu salah satu penyebabnya adalah perubahan lingkungan yang dingin terlalu dingin atau panas terlalu panas ekstrim ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, pokoknya sahabat bisa mencegahnya dengan memastikan tanaman kita itu, kalau dia sudah cocok berada di satu tempat dan sudah sesuai gitu kan, coba jangan mengubahnya. Jangan merelokasi posisinya, kecuali memang benar-benar diperlukan. Misal contoh, kalau tanaman vikus kita ini setelah kita coba-coba eksperimen di tempat yang satu, dua, atau tiga, ternyata dia cocok di tempat yang ketiga. Maka biarkanlah dia berada di situ, karena tanaman vikus ini terkenal, dia itu apa ya, tanaman yang kurang suka untuk berpindah-pindah gitu loh. Pokoknya dia senang ada berada di satu posisi. Nah, jika kita memang suatu keadaan kita harus mengubah lokasi tanaman atau posisinya, pastikan kita merawatnya dengan baik sesudahnya. Dengan apa, dengan menyemprotkan pupuk supaya dia tidak stres ya, mengurangi stresnya dia. Terus berikanlah dia waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Karena apa nih, karena jika tanaman kita kehilangan daun gitu kan ya, itu salah satu ya tadi ya kehilangan daun itu karena stres tuh. Pokoknya kita jangan khawatir, begitu kita memindahkan dia di tempat yang baru, dia akan kelihatan lamban. Dan, apa namanya pertumbuhannya, nah itu salah satunya adalah proses dia menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Itu ya sahabat. Selanjutnya, kita harus menjaga nutrisi loh, nutrisinya mereka gitu loh. Pokoknya nutrisi mereka harus terjaga dengan baik dan juga mereka harus terhidrasi dengan baik. Kelembapan, kelembapan salah satu faktor utama untuk pertumbuhan daunnya dan nutrisi itu sangat menunjang pula untuk pertumbuhan daun dan meningkatkan pertumbuhan varigatanya dia. Nah, selanjutnya nih sahabat, jangan salah dia juga ternyata punya hama sahabat. Bukan punya hama ya, tringularis ini kadang-kadang dia suka terserang hama. Nah, kalau quinsal termasuk hama apa? Bukan ya? Ini quinsal nih. Nah, dalam hal penyakit dan serangga biasanya menyerang tanaman tringularis varigata kita ini adalah melibax, kutu putih, kutu daun gitu loh. Nah, itu paling sering banget kita temui di seluruh tanaman kita ya, hampir ya. Hampir semua tanaman kita tuh pasti kita menemukan yang namanya si kutu putih. Apa sih namanya? Biasanya kita bilangnya melibax ya. Terus juga gitu kutu daun lah ya. Nah, cara untuk paling, cara paling mudah untuk menghindarinya adalah dengan menjaga tanaman kita tuh selalu bersih. Itulah sahabat, kenapa setiap hari saya selalu ya, setiap pagi tuh saya berkeliling area Galeri Trending Plan. Saya selalu berkeliling-keliling setiap pagi. Karena apa? Untuk memastikan bahwa tanaman-taman yang ada di Galeri Trending Plan ini tetap sehat, tetap bersih. Dan juga tetap kering. Karena apa nih ya, kalau misalkan ada kabut, kita kabut, apa ya, embun ya, embun. Kalau misalkan dia berembun gitu kan ya, ada beberapa tanaman yang memang gak bisa dia dalam kondisi selalu basah. Nah, itu kita bisa bersihkan, kita bisa keringkan mereka, kita pastikan mereka kering gitu loh setiap hari. Untuk apa? Supaya mereka itu terhindar, terhindar dari hama-hama. Karena tuh biasanya daun-daun rontok, daun-daun rontok itu atau daun-daun yang sudah tua itu ketika mereka basah, itu sangat mudah untuk mengundang bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa menempel pada tanaman kita. Nah, kalau misalkan sahabat punya waktu di weekend, gunakan kesempatan itu untuk memeriksa dan melihat tanaman-tanaman kita. Terutama untuk vikus ya, periksa lah secara menyeluruh. Kita bisa cek mulai dari daunnya sampai dengan dahannya dan juga rantingnya. Kita bisa cek seluruhnya setiap sahabat punya waktu untuk memastikan bahwa mereka tidak, apa ya, mereka tidak ada serangga, kutu, ataupun hama yang bersembunyi di batang-batang atau daun-daunnya. Karena ini lumayan berkelok-kelok ya, dan daunnya dia sangat kecil-kecil kan. Jadi, hama atau kutu itu mudah sekali tempat yang menyenangkan buat mereka untuk bersembunyi. Itulah sahabat. Nah, itu sahabat beberapa tips perawatan dan juga tentang si vikus tringularis varigata. Semoga informasi hari ini tentang vikus tringularis varigatanya bisa membantu para sahabat ketika para sahabat ingin memelihara atau merawat tanaman vikus tringularis ini. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan atau sahabat pengen cerita bahwa sahabat membagikan pengalaman tentang memelihara vikus tringularis, Silahkan, silahkan taruh di kolom komentar atau boleh share kepada teman-teman dan sahabat lainnya jika memang video ini sangat bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Oke, sahabatku tersayang. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini. Salam sehat dan bahagia selalu semuanya. Terima kasih atas waktunya telah menonton!